Halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Beberapa jam ke depan tim nasional U23 kita akan bertarung melawan tim nasional Uzbekistan U23 Di babak semifinal Piala Asia U23 yang akan berlangsung di stadion Abdullah bin Khalifah Siapa yang akan memenangkan pertandingan tentu sebagai warga negara Indonesia Kita harus mendukung penuh tim nas U23 kita yang dipimpin oleh pelatih kepala Sintayong Apapun itu kita harus bisa memenangkan pertandingan Sudah tanggung, sudah berada di babak 4 besar di semifinal Satu step ke depan kita akan ada di final Dan kalau kita sudah ada di final tentunya tiket menuju ke Olimpiade Musim Panas di Paris 2024 ini Sudah dalam genggaman Rizky Rido dan kawan-kawan Nah kalau bicara soal kapten kesebelasan kita Rizky Rido Dalam pertandingan nanti menghadapi Uzbekistan harus berhati-hati Karena ada beberapa pemain kunci kita Itu harus tenang bermain Jangan sampai wasit mengeluarkan kartu kuning lagi Apalagi kartu merah tentunya Akan berbahaya Ada tiga pemain yang harus tenang mengontrol emosi mereka Agar mereka bisa melewati babak semifinal dengan baik Ketika kita bisa mengalahkan Uzbekistan Sayang memang kalau mereka tidak sampai ke babak final Hanya dengan mendapat kartu kuning Karena selain Rizky Rido yang mendapat kartu kuning Pertamanya menghadapi Qatar Juga ada pemain lainnya yaitu Justin Hopner Justin Hopner ini dapat kartu kuning saat menghadapi Jordania Ini kan pemain-pemain kunci kita Satu lagi Ivar Jenner Setelah Ivar Jenner itu dapat akumulasi dua kartu kuning Dan tidak bisa bermain Melawan Australia Karena dia langsung dapat kartu merah di saat menghadapi Qatar Dan Ivar Jenner itu kembali Menghadapi Korea di babak Perempat final Dia mendapat kartu kuning Harus hati-hati Kalau tiga-tiga ini kena melawan Uzbekistan Wah kita kehilangan sekali Pengaruhnya luar biasa Bayangkan Rido sebagai kapten Di belakang jantung pertahanan kita Yassin Hopner juga di belakang Mendampingi Rido Dan Ivar Jenner Gelandang box to box terbaik kita Saya senang sekali melihat kombinasi dia Bermain dengan Nathan Cho Jadi kalau tiga-tiga ini tidak bermain Akan sangat berbahaya Menghadapi siapapun itu Apakah Irak Ataupun Jepang Yang nantinya lolos ke final Sehingga Sekali lagi saya mengingatkan kepada Rido Bermain Tetap Baik sama seperti ketika Mengalahkan Australia Mengalahkan Jordania Dan mengalahkan Korea Selatan Harus lugas Tetapi Hati-hati dalam hal mengambil Mentek kelawan Dengan keras Dan ini akan membuahkan Kartu kuning lagi Sehingga tidak bisa bermain di bawah final Yassin Hopner juga Tidak boleh Yassin Hopner itu terus bisa menahan diri kemarin Melawan Korea Selatan Karena dia sudah tahu Bahwa ketika lawan Jordania Dia bisa mendapat kartu Termasuk dengan Rido Ketika mendapat kartu dengan kata Rido Tetap tenang Jadi Saya Senang dengan Cara Bagaimana Rido bermain Untuk bisa tidak dapat kartu kuning lagi Dalam pertandingan-pertandingan berikut Karena lawan Lawan Korea kemarin Potensi kartu itu ada Nah kita dapat dua Rafael Struik Kemarin Dan Jenner Rafael sudah tidak bisa bermain Karena sebelumnya juga Rafael dapat kartu kuning Sehingga Dia tidak bermain di semifinal Sayang memang kita kehilangan Rafael Walaupun kita punya Ramadhan Sananta Di sana Nah makanya Bagi Ivar Jenner juga hati-hati Dengan satu kartu kuning kemarin Lawan Korsel Untuk tidak lagi Mendapatkan hal yang sama Ya Alangkah baiknya Ketika kita melangkah ke final ya Seandainya kita mampu mengalahkan Uzbek ini Semua Bagus Ya Tidak mendapatkan kartu Ada dua pemain lagi Sebenarnya Indonesia Yang mendapatkan kartu sebelumnya ya Ya Kalau gak salah melawan Australia atau Jordan ya Itu Komang Tegu Sudah dapat kartu kuning Satu Kelly Schroyer Jendelic Kelly Schroyer Mendapatkan kartu kuning Tapi kan dua pemain ini Sebenarnya Dua pemain yang selalu datang sebagai Superstar bisa saja Tapi Komang kalau dipasang Di awal misalnya Bukan Ferrari Ya Kemudian Komang mau dapat lagi Komang tidak akan bisa bermain Lebih hilang lagi Karena kita itu minim Di belakang itu Itu rawan sekali Ya Terbatas sekali Komposisi pemain ini Jadi Saya agak khawatir misalnya Kalau Hubner Kartu Dan juga Rido Kartu Apalagi Komang kena Karena tiga-tiga ini sudah kuning Tiga-tiganya sudah kuning Kalau mereka gak ada semua Siapa yang kita andalkan di belakang Sudah gak ada Walaupun masih ada Misalnya ada Ferrari Ya bisa kita Taruh di belakang Nah Tanco Kita bisa tarik ke belakang Tetapi saya pikir ini Sulit Ya mengenakan ini Karena kita butuh Rido Kita butuh Yassin Hubner Ini baik Ya Dan Saya rasa mereka akan tahu ini Akan lebih berhati-hati Untuk bermain Apalagi wasit yang akan memimpin pertandingan Ini kan wasit dari China Semua wasit dari China Yang akan memimpin pertandingan Baik wasit utama Dan dua asisten wasit Ya Harus berhati-hati juga dengan Wasit yang ditunjuk sebagai Pengawasan untuk FAR Karena ini lagi-lagi Wasit Sivakon Puudon Dari Thailand Yang akan mengontrol di FAR Nah itu Kalau dia ambil lagi FAR Ketika pemain-pemain kita bermain Agak tackle dengan keras Apa semua yang sudah dapat kartu kuning tadi Bisa berpotensi Wasit Bisa melihat lagi Dan kemudian mendapatkan kartu Karena Udom ini kan yang Tampil ketika kita melawan Qatar Dan dikerjain habis oleh Nasrolo Kabirov Saat itu Dan Ada beberapa memang FAR Yang bisa melihat ini Sehingga Merugikan buat kita Dan lagi-lagi Sivakon Udom ini yang ditunjuk Untuk mengawasi pertandingan kita Melawan Uzbekistan Semoga baik-baik saja Ya berjalan dengan lancar Baik Wasit Tengah Asisten semua Mengembang tugas dengan baik Itu harapan kita Termasuk Sivakon Puudom ini Menjalankan tugasnya dengan baik Dengan fair di sana Sehingga Tidak merugikan siapapun Tidak merugikan Indonesia Juga-juga tidak merugikan Dari lawan kita Semua akan baik-baik saja Untuk menyelesaikan pertandingan Jadi itu yang perlu diingatkan Untuk pemain-pemain yang saya sebut tadi Rizky Rido Justin Hopner Eva Riener Ini tiga komponen Paling-paling Ini vital buat kita Keberadaan mereka di lapangan Itu menjadi kunci Ya Yang sangat berpengaruh nantinya Kalau mereka Seandainya tidak bisa bermain Dengan mendapatkan kartu Semoga Mereka bisa melewatkan laga yang Saya pikir akan berlangsung menarik Seru sepanjang pertandingan ini Dengan baik Dan bisa membawa Tim nasional Indonesia kita Lolos maju Ke bawah final Untuk Pertama kali dalam sejarah tentunya Karena kita sudah hadir pertama kali Itu sudah sejarah Masuk lagi 8 besar Itu tambah sejarah yang luar biasa Ke semifinal lagi Lebih panjang sejarah itu Apalagi kalau kita ke final Dan menjadi juara Itu menjadi impian luar biasa Dan pasti ini kejutan besar Yang terjadi di Piala Asia U23 Ketika kita bisa melangkah sejauh sampai final Dan kemudian Bisa menjadi juara Semoga Karena sekali lagi dalam sepak bola Tidak ada yang tidak mungkin Kita bisa melakukan yang terbaik Oke Selamat berjuang Untuk Garuda muda kita Jangan berkropan Ciao